Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tentang belajar periksa mata yaitu mencari aksis dan kosener ya setiap mata silinder itu adalah kelainan mata yang tidak bisa jelas ya melihatnya yaitu berbayang biasanya ada sinar dua sinar masih seperti gambar di belakang saya sinarnya itu tidak tepat di retina ya ada dua sinar masuk tapi dua-duanya enggak ada yang nyampe ke retina jadi itulah mata silinder aksis itu sumbu silinder dan misalnya ada dua nih kalau lurus ini berarti itu silindernya data tapi kalau misalnya kesini ada kalau mengkong itu oblik seperti itulah aksis silinder itu kalau untuk mencari aksis silinder itu ada dua teknik ya yang pertama kita harus tahu fogging fogging itu gunanya untuk melumpuhkan akomodasi mata karena kita itu orang optik jadi kita nggak pakai obat kalau dokter biasanya pakai obat ya kalau kita itu langsung aja pakai teknik fogging caranya seperti apa ada rumusnya lumus fogging itu adalah bentar ya cari cantikannya dulu sembilan per dua L tambah setengah diopteri itu rumus fogging L nya itu apa L itu adalah kemampuan mata tersebut juga BPS yang dulu pernah dibahas disini disini ya itu pernah dibahas BPS itu disini misalnya bisa kebacanya sampai eh BPS nya 6 per 60 nah 60 ini L nya terus misalnya dibaris ke 5 26 per 12 L nya itu 12 nya jadi L itu adalah BPS yang paling bawah tapi yang paling bawahnya ya bukan yang atasnya nah nanti setelah dapat fogging nya ditambahin silinder nya ke BPS sisanya fogging nya plus 1 tambahin plus 1 disuruh melihat kipas nanti kipas ini disuruh melihat itu ada teorinya namanya teori yang kedua ya teori clock dial jadi kalau misalnya kita bikin garis-garis ya 1,7,12,6,3 gariskan itu nanti kalau garis 1 sama 7 itu jelas itu dikali 15 jadi aksisnya itu 15 derajat kalau misalnya 23 itu dan seterusnya itu dikali 30 dan 2 sama 8 dijelas kreditnya 2 kali 30 sama dengan 60 derajat aksis 390 seperti itu terus di clock dial tersebut nanti jadi ini disuruh lihat kipas ya dari clock dial tersebut nah kipas disini itu sama dengan clock dial tadi jam tadi ya ini 12 ini satu ini dua biasanya setelah dicari BPS itu yang ini sama 6 ya 6 kali 30 jadi untuk power cylinder itu tinggal ditambah setengah untuk minus dikurangi minusnya seperempat terus kalau untuk plus ditambah silinder setengah ditambahin plus seperempat jadi seperti itu ya kenapa sih harus seperti itu karena kalau minus itu setara dengan 2 silinder ya misalnya saya minus setengah itu kalau ke silinder ini ke silinder ini itu jadi silinder 1 jadi kalau silinder 1 dikeminasi jadi minus setengah biasanya berguna untuk soplen ya misalnya 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 kalau kita punya ukuran minus 1 silinder setengah soplennya berapa ukurannya yaitu minus 1 ditambah seperempat karena setengah yang tadi silinder itu dikeminasi jadi minus setengah setengah jadi minus 1 seperempat terlebih jelas kita lihat prakteknya oke setelah dapat BPS kita akan mencari power silinder dan aksi silinder ya tadi BPSnya sampai oke ini nomor 6 atau disebutnya nomor 9 ya kalau setelah dihitung-hitung foggingnya itu sekitar plus 1 ini BPSnya dari minus 1 seperempat ya kemarin itu dapatnya ditambah plus 1 jadi ditambah plus 1 ya minus 1 seperempat plus 1 silahkan pakai oke 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 saya sudah pakai ini kalau sudah dipakai ya gua perhatikan ini yang kita lihat ke sini ke mana yang lebih jelas ya ini nya apa garis-garisnya kalau ini yang lurus ke atas yang lebih jelas karena garisnya yang lurus ke atas berarti lurus ke atas itu yang angka 12 sama 6 ya menurut teori kalau 6 itu dikali 30 berarti akhirnya sekitar 180 sekarang kita udah pasang ya minus silinder setengah sama plus 1 per 4 ya dan tadi yang foggingnya itu dilepas aja ya sekarang coba pakai lagi baik oh ya sekarang itu malah kembali ya yang lebih jelas itu yang karena sudah dipasang ini jadi si kipasnya itu kebalik ya yang jelasnya itu yang 180 karena udah dipasang silinder setengah ini nah terus kita lanjutkan suruh baca ya bapaknya tadi ya jangan pakai lagi dan baca yang belum dibuka sekarang baca yang ini ya E C F C J T yang lebih jelas mas yang ini F E L O P J T yang ini D E F F O T E T karena belum sampai huruf yang paling kecil maka kita akan tambahin lagi ya plus setengah ditambah plus seperempat ya jadi silinder setengah sama plus seperempat seperti itu sampai kebaca semua ya saya udah tambahin ya silinder setengah sama plus seperempat silahkan coba lagi pak oke jelas mas saya baca ya L E F O D F C T P D V L P C E O baca semua mas kalau udah kebaca semua berarti ukurannya sudah pas ya ini ukurannya silinder 1 plus seperempat jadi seperti itu ya itulah cara mencari aksi saw power silinder jangan lupa subscribe like komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh